Intro Assalamualaikum lor Salam Taritan TV Salam Setongda Kali ini saya akan coba untuk Menghadirkan sesuatu yang Terbilang baru Di channel Youtube Anamstoria Jika sebelumnya Mengulas tentang Beberapa pertandingan Yang dilukakan oleh Madura United FC Berserta lawan-lawannya Kali ini saya coba untuk Menghadirkan sisi lain Dari Madura United FC Yaitu fokus Pembahasan yang akan saya hadirkan ini Berkaitan dengan Pemain asing Channel pemain asing Bidikan Madura United Di paruh mosin ini Tentu saya tidak akan menyebutkan nama Tetapi ada beberapa hal Yang ternyata menarik Untuk saya ulas Karena ini Tidak jauh beda Dengan prestasi Yang dihadirkan oleh Madura United Pada mosin-mosin sebelumnya Kita ketahui Madura United ini pernah Mencetak Rekor menghadirkan Marko player Pemain bintang dunia Dan cukup Memberikan warna tersendiri Dalam penggelaran Liga 1 saat itu Kita mengenangnya dengan Nama Peter Odewin Nah Kayaknya Di bursa transfer Yang Tinggal menghitung hari ini Madura United Akan mengulang sejarah Manis itu Yaitu dengan Akan menghadirkan Pemain asing Kelahiran Brazil Yang secara Permainan dan pengalamannya Nyaris tidak jauh berbeda dengan Peter Odewin Saya mau menyebutnya Dengan Mr. Wei Mr. Wei ini Dikenal sebagai Pemain bintang Sepak bola Kelahiran Brazil Yang ketika di Brazil Dia sudah Sedikit Meredut Kebintangannya Akhirnya dia menjadi Peruntungan di Liga Premier Hong Kong Nah di Liga Premier Hong Kong Inilah Ketajaman Dan kelincahan Mr. Wei Kembali terasa Sehingga bisa memberikan Warna banyak terhadap Klub Yang dia bela Selama meruput di Liga Premier Hong Kong Mohon maaf Hidur kalau Penyebutannya agak Agak Sulit Karena Ya kita tahu Liga Premier Hong Kong ini Merupakan liga yang Cukup bergensi Di Asia Dan Sangat penting sekali Untuk kita Kupas Berkaitan dengan Pemain-pemain Yang pernah meruput di Liga Premier Hong Kong ini Apalagi Pemain tersebut akan Merapat ke Klub tercinta kita Yaitu Madura United FC Nah Mr. Wei ini Ternyata Multi Fungsi Nah ini Bisa dikatakan Kelebihan Mr. Wei Dibanding dengan Peter Odenwini Kita ketahui Kita ketahui Peter Odenwini Ini Murni Striker Posisinya Di lini serah Nah Mr. Wei ini Disamping bisa Di posisi Striker Dia Juga bisa Di posisi Winger Sayap Kiri Nah ada Dua Posisi Yang Bisa Diperankan oleh Mr. Wei Dan ini Merupakan Sebuah Keuntungan besar Bagi Madura United Bila mana Betul-betul Merekrutnya Karena kita ketahui Di posisi Winger Gelandang Tengah ini Madura United Sedang Bisa dikatakan Berada di Level Yang kurang Baik Zulfiandi Yang kita ketahui Sebagai Pemain Bintang Kelas Timnas Ini Sama sekali Tidak berperan Karena dia Sedang kena Musibah Di bekap Cedera Ada Pemain asing Tengah Yang Kontribusinya Tidak begitu jelas Bahkan sering Bikin blunder Atau sendirilah Dulur-dulur Setia Bayangkan Sudah 15 Pekan 31 2021 Berkuti Pemain asing Yang berada Di posisi Tengah ini Gelandang Gelandang ini Hanya menyumbangkan Satu asis Parah sekali Terbilang Sangat parah Nah Kehadiran Mr. W ini Diharapkan Bisa Mengurangi Kelemahan Di sektor Tengah Madura United FC Tetapi Kabar Baiknya Dulur-dulur Setia Zulfiandi Ini sudah Bisa dikatakan Sembuh Dan insyaallah Nanti Di Tandingan Berikutnya Setelah paru muslim Selesai Dia bisa Meruput kembali Bersama Madura United FC Kita doangkan Bang Zulfi Ini Bisa Cepat Bergabung Dan Langsung Beradaptasi Dengan Madura United Sehingga Madura United Yang saat ini Terlimpar Dari 10 Klasemen 31 2021 Bisa Kembali Ke track Positifnya Ya Sebagaimana Target Coach Fai Wilefundes Masuk Sangat Nyaris Mustahil Ini Tiga Besar Selama Meruput Di Liga Premier Hongkong Tahun Kemarin Ternyata Mr. Wei ini Punya Kontribusi Besar Hanya Dari 13 Permainan Dia sudah Bisa Melesakkan Di Lepas Gol Dia mampu Merobek Jala Gawang Lawan Lawan Dari Klub Yang Dibelanya Selama Meruput Di Liga Premier Hongkong Nah Kalau Kita Sandingkan Dengan Torihan Gol Yang Dipersembahkan Oleh Peter Odenwini Selama Meruput Dengan Madura United Ini Tidak Jauh Berbeda Peter Odenwini Itu Bermain 22 Laga Menyumpangkan 15 Gol Kalau Dipotong Biar sama Laga permainannya Dengan Mester W ini Maka rata-rata Golnya Bisa dikatakan Berapa 7 Gol Sementara Mester W Ini Berlaga 13 Kali Mampu Menyumbangkan 8 Gol Nah Ini Luar biasa Bedanya Lagi Kalau Peter W Itu Pernah Dapat Ketu Guning Bahkan Pernah Dapat Ketu Merah Tapi Mester W Permainannya Lebih Tenang Di Samping Dia Bisa Menusuk Pertahanan Lawan Dengan Gol Cepatnya Dengan Gol Fantastiknya Dia Ternyata Juga Dikenal Sebagai Pemain Yang Bersih Bayangkan Selama Membelas Klub Di Liga Primer Hongkong Dia Tak Satupun Mengantungi Kartu Kuning Apalagi Kartu Merah Jadi Lumayan Bersih Permainannya Ini Tentu Kalau Kita Kaitkan Dengan Kondisi Madura United Sekini Nyaris Setiap Kali Laga Ada Kartu Kuning Yang Diterima Oleh Madura United Bahkan Striker Anderanya Rafael Silva Ini Harus Keluar Sebelum Derby Suramadu Berakhir Pada Pekan Keberapa Sebelum Saat Berlaku Persebut Persebut Slebaya Rafael Silva Diken Kartu Mirah Dan Ia Empat Kali Pertandingan Tidak Membela Madura United Nah Mr. W Ini Diharapkan Bisa Memberikan Kontribusi Goal Segedigus Mampu Menjaga Ritme Permainan Madura United Supaya Tidak Dibanjiri Goal Market Filo Market Filo Harga Pasaran Harga Pasaran Mr. W Dengan Peter Odawingi Ternyata Tidak Jauh Berbeda Kita Ketahui Di saat Peter Odawingi Didatangkan Madura United Harganya Dibocorkan Saat Itu Oleh Pak Haruna Itu Tidak Kurang Dari Tiga Melian Tiga Melian Mahal Sekali Nah Ternyata Ketika Saya Telutsuri Saya Gali Data Berkaitan Dengan Mr. W Ini Nilai Pasarannya Saat Ini 3,5 Melian Bahkan Pada 2016 Mr. W Ini Nilai Pasarannya Mampu Menembus Angka 6 Melian Nah Ini Harga Biasanya Dalam Silah Bola Itu Harga Berkait Erat Dengan Kualitas Semakin Bagus Kualitasnya Harganya Semakin Tinggi Sebaliknya Harganya Akan Rendah Ketika Permainannya Rendah Permainannya Kurang Bagus Nah Hukum Ekonomi Berlaku Di Sipap Bola Berkualitas Harga Melangin Rendah Harga Ya Sedang Sedang Saja Harga Pasaran Dari Mr. W Ini 3,5 Melian Nah Perbedaan Yang sangat Mencolok Ialah Kalau Peter W Ini Datang Kemana Madura United Dalam Keadaan Tua 36 Tahun Mr. W Baru Berumur 32 Tahun Untuk Kelas Pemain Asing Ya Kalau Di Eropa Ini Sudah Bukan Umur Mas Tetapi Ada Beberapa Pemain Tertentu Yang Seperti Cristiano Ronaldo 36 Tahun Permainannya Masih Tidak Kalah Jauh Dengan Yang Berumur 26 Tahun Peter Odawini 36 Tahun Juga Tidak Kalah Bersaing Dengan Pemain Pemain Lokal Bahkan Pemain Asing Yang Umurnya Di Bawah Peter Odawini Nah Kita Harapkan Mr. W Yang Setelah Hitungan Umur Di Bawah Peter Karena Secara Hitung-hitungan Umur Mr. Wini Jauh Lebih Moda Dibanding Peter Odawini Saat Kali Pertama Datang Kemadula United Nah Secara Hitung-hitungan Umur Tentu Mr. Wini Lebih Agresif Lebih Tajak Lebih Energic Lebih Greget Dibanding Peter Odawini Yang Secara Permainan Peter Odawini Sudah Memenuhi Pernyataan Barusan Greget Ngotot Patah Menyerah Energic Terus Lari Dengan Kecepatan Speed Yang Sangat Tinggi Kita Harap Mr. Wini Juga Begitu Kalau Kelahiran Ya Nah Ini Bedanya Kalau Peter Odawini Itu Murni Pemain Asing Eropa Dia Pernah Main Di Liga Inggris Sementara Mr. Wini Sekalipun Dia Saat Ini Tergolong Sebagai Pemain Asia Bisa Dikatakan Dia Ditempa Yoppa Yaitu Di tanah Kelahirannya Barasi Negeri Samba Nah Keuntungan Yang Akan Didapat Oleh Madura United Ketika Resmi Merekrut Mr. W ini Ya Kamestri Dengan Pelatih Ini Akan Mudah Karena Kita Ketahui Kuch Famili Fundes Ini Asal Negeri Samba Asal Brazil Nah Mr. W ini Kelahiran Negeri Samba Kelahiran Brazil Dan Sebelum Dia Berpaspor Hong Kong Dia Merumput Dan Menyerap Banyak Pengalaman Selama Dia Berhasil Bahkan Pernah Ini Gambarnya Bahkan Pernah Menjadi Anak Buahnya Kuch Fabio Defundes Jadi Ketika Mr. W sudah Didatangkan Ke Madura United Dalam Hal Komunikasi Ini Akan Langsung Nyambung Dengan Kuch Fabio Defundes Sehingga Taktik Strategi Yang Diterapkan Yang Akan Diterapkan Walaikus Fabio Defundes Insya Allah tidak akan Mengalami Kendala Di Lapangan Ketika Induksi Itu Menyasar Mr. W Ada Banyak Hal Sebenarnya Yang Bisa Kita Diskusikan Lebih Jauh Berkaitan Dengan Mr. W Tetapi Karena Keterbatasan Waktu Masih Harus Beraktivitas Dengan Aktivitas Yang Lain Kita Sampung Pengistuh Di Kolom Komentar Nanti Insya Allah Kita Bisa Sharing Bersama Di Kolom Komentar Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Membocorkan Banyak Hal Berkaitan Dengan Mr. W ini Terutama Namanya Karena Masih Menjadi Rahasia Dari Dari Manajemen Madura United Bahkan Bisa Dibilang Masih Proses Negosasi Kita Doakan Semoga Proses Negosasi Yang Dilakukan Madura United Terhadap Mr. W ini Berjalan Lancar Kalau Perlu Harga Mr. W ini Murah Meriah Tidak Sampai Melihat Sebagaimana Nilai Tawar Dia Saat Ini Karena Kita Berharap Murah Tapi Berkualitas Murah Berkualitas Ini Bisa Menyihatkan Keuangan Klub Dengan Mempunyai Pemain Berkualitas Tapi Kalaupun Nantinya Harganya Tetap Tinggi Kita Harapkan Tidak Merugikan Klub Tidak Merugikan Klub Yang Sudah Dibangun Berdarah-darah Oleh Pak Asal Leposasi Untuk Kita Sebagai Warga Madura Dapat Pemahal Yang Penting Mainnya Tidak Kalah Kelas Dengan Terima kasih Atas Perhatiannya Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih